Pemirsa sebanyak 4 orang peternak sapi perah asal pengalengan dan lembang Kabupaten Bandung, Joprat mendapat kesempatan langka. Keempat peternak ini mendapatkan kesempatan belajar ternak dan mengelola sapi perah di negeri Kincir Angin, Belanda. 4 peternak sapi asal pengalengan dan lembang Kabupaten Bandung dikirim ke Belanda. Para pemenang kompetisi Farmers to Farmers yang diselenggarakan salah satu brand susu ini mendapat kesempatan untuk belajar teknik pemeliharaan dan pengelolaan sapi perah. Salah seorang peternak Enang Sulaiman mengaku merasa bersyukur, bisa melihat langsung tata kelola sapi perah di Belanda dan mendapat banyak pelajaran berharga selama tinggal di keluarga peternak di negeri Kincir Angin. Berbagai sistem pengelolaan sapi perah mulai dari pemberian pakan untuk pedet dan sapi laktasi hingga sistem pemerahan sapi yang menggunakan robot. Enang mengaku banyak pelajaran yang bisa diambil dari sistem peternakan sapi perah di Belanda. Yang saya dapati di sini, terutama di bidang pemeliharaan memberi pakan segala macam, buat silasi juga, ya kemungkinan buat peternak kecil juga bisa diterapkan di sana. Muhammad Rizky yang menjadi pendamping para peternak sapi mengakui, tidak semua sistem pengelolaan dan modernisasi teknik sapi Belanda bisa diterapkan. Sebab para peternak asal Indonesia, sebagian besar masih menggunakan sistem tradisional dengan jumlah ternak yang tidak terlalu banyak. Namun para peternak bisa belajar bagaimana melakukan tata kelola dan penanganan ternak yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan susu sapi yang lebih berkualitas. Nah memang di beberapa hal yang sifatnya modern itu mungkin tidak bisa kita tiru atau contoh secara langsung, tapi juga banyak hal yang sifatnya dasar seperti pemeliharaan pede, terus kebersihan, terus penanganan susu. Terima kasih telah menonton!